Kita beralih ke informasi lainnya, peternak ayam petelur di kota Malang, Jawa Timur rugi ratusan juta rupiah akibat anjloknya harga jual di pasaran. Kondisi ini diperparah dengan harga pakan yang terus naik. Harga telur ayam di kota Malang turun satu bulan terakhir. Harga telur ayam yang biasanya di tingkat peternak 19 ribu hingga 20 ribu rupiah per kilogram, kini anjlok menjadi 14 ribu rupiah per kilogramnya. Diduga anjloknya harga telur di pasaran akibat pasar tengah lesu. Sementara produksi peternak di setiap daerah tinggi. Hal ini memberatkan peternak karena harga pakan yang terus merangkak naik dari 4 ribu menjadi 6 ribu rupiah per kilogram. Seperti yang dialami salah seorang peternak telur ayam di keluran Wonokoyo, Kedung, Kandang, Kota Malang ini. Dani Uluf alami kerugian akibat anjloknya harga telur mencapai 15 juta rupiah untuk tiap seribu telur. Menurutnya jika harga tak kunjung stabil, sekitar 90 peternak ayam petelur Semalang Raya terancam bangkrut. Sudah hapus satu bulan ini sebenarnya. Tapi kan diselingi naik, tapi naiknya nggak seberapa. Naik satu kali dua hari itu, terus turunnya terus itu. Untuk mengurangi kerugian, sejuta peternak memilih menjual telur ayam dengan harga murah langsung ke masyarakat. Mereka memanfaatkan media sosial dan berjualan di lokasi keramaian. Tuto Sugiarto melaporkan untuk NET.